Pemerintah Dubai akan menyuntikan ekuitas ke Emirates untuk membantu maskapai tersebut menghadapi dampak pandemi virus Corona. Hal ini disampaikan Putra Makota Dubai, Pangeran Sheikh Hamdan Bin Mohamed. Emirates telah menghentikan sementara seluruh penerbangan penumpang akibat pandemi Corona dan fokus kelainan karkus saja. Begitu pula dengan Etihad RW yang bermarkas di Abu Dhabi. Setelah itu Emirates juga memotong gaji pegawai sebanyak hampir 50% termasuk Presiden Tim Kalk dan CEO Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktum. Pemerintah Dubai berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi Emirates selama masa krisis ini dan akan menyuntikan ekuitas. Sebagai maskapai nasional, Emirates memposisikan Dubai sebagai pusat penerbangan internasional dan memiliki nilai strategis sebagai salah satu penjaga perekonomian Dubai dan Yudi Emirates Arab. Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional memperkirakan bahwa industri penerbangan akan mencatatkan kerugian bersih sebesar 39 miliar USD di kuartal 2 2020 akibat pembatasan penerbangan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bantuan pemerintah diperlukan untuk memastikan keberlangsungan layanan kargo dan konditivitas jangka panjang yang akan ditandai penumpang dan perekonomian berbagai negara dalam masa pemulihan. Terima kasih telah menonton!